Hai hai teman-teman semua, kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata Jadi di video kali ini kita akan belajar kata penunjuk benda Yang mana kata tunjuk sendiri itu selalu diawali dengan 4 huruf teman-teman Ada ko, so, a dan untuk kata tanya ada do Nah hari ini kita akan belajar kata tunjuk benda yaitu ada kore, sore, are dan dore Kalau gitu langsung aja kita simak videonya Jaiku! Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas kata tunjuk benda Yaitu ada kore, sore, are dan dore Nah sebelum kita membahas apa sih kore, sore, are dan dore itu Di sini pertama-tama ada sebuah susunan kalimat yang harus teman-teman ingat Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan kata tunjuk benda kore, sore, are dan dore Teman-teman bisa menggunakan contoh kalimat berikut Jadi di sini pertama-tama teman-teman masukkan dulu kore, sore atau are Kemudian teman-teman tambahkan partikel wak Partikel wak itu fungsinya adalah sebagai penanda topik Jadi topiknya adalah kore, sore dan juga are Kemudian teman-teman masukkan nomina atau kata benda yang teman-teman tunjuk Yang teman-teman maksudkan seperti itu Kemudian jangan lupa kita tutup dengan kata des Nah oke selanjutnya kita akan membahas apa sih makna dari kore, sore, dan are itu Jadi kore ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah ini Ini Nah jadi kore ini digunakan ketika objek atau benda yang dimaksudkan Ini dekat dengan si pembicara dan jauh dari lawan bicara Nah mungkin buat teman-teman yang masih bingung di sini aku tampilkan ilustrasi Oke jadi yang perempuan di sini kita anggap sebagai si pembicara Kemudian untuk laki-laki di sini kita anggap sebagai lawan bicaranya Nah jadi di sini si pembicara teman-teman bisa lihat dia memegang sebuah objek Atau objek yang dimaksudkan di sini yang akan dibicarakan oleh kedua orang ini Itu berada dekat dengan si pembicara atau si perempuan Kemudian si perempuan ini mengatakan Kore wa ringo desu Kore wa ringo desu Kore wa ini adalah partikel penanda topik yang mana bisa juga kita artikan adalah Kore wa ini adalah ringo Ringo itu artinya apel teman-teman Kore wa ringo desu Ini adalah apel Jadi untuk menunjukkan objek yang berada dekat dengan si pembicara Kemudian selanjutnya adalah kata sore Sore kalau tadi kore artinya adalah ini maka sore artinya adalah itu Nah sore ini digunakan ketika objek yang dimaksud atau benda yang dibicarakan ini jauh dari si pembicara dan dekat dengan lawan bicara Di sini ada ilustrasi sama teman-teman Nah teman-teman bisa lihat si perempuan ini tetap sebagai si pembicara sedangkan si laki-laki adalah lawan bicaranya Nah teman-teman bisa lihat apel atau benda yang dibicarakan oleh mereka ini dekat dengan si laki-laki Dekat dengan lawan bicaranya dan jauh dari si pembicara Kemudian si pembicara mengatakan Sore wa ringo desu Sore wa ringo desu Sore itu wa adalah ringo apel Sore wa ringo desu itu adalah apel Jadi objek atau benda yang dibicarakan oleh si pembicara itu jauh dari si pembicara Tetapi dekat dengan lawan bicaranya Nah kemudian selanjutnya kita masuk ke are Are disini dalam bahasa Indonesia tetap kita artikan itu Tetapi yang membedakan dengan sore adalah Kalau sore tadi objek yang dibicarakan itu dekat dengan lawan bicara Sedangkan are objek yang dibicarakan atau benda yang dibicarakan ini jauh dari si pembicara maupun lawan bicara Kita langsung lihat ke contohnya teman-teman Jadi disini tetap ya teman-teman si perempuan sebagai si pembicara kemudian laki-laki sebagai lawan bicara Nah kemudian mereka berdua membicarakan objek atau benda yang jauh dari keduanya Teman-teman bisa lihat disini apelnya ini jauh dari si pembicara maupun si laki-laki Jauh dari si pembicara maupun lawan bicaranya Kemudian si perempuan mengatakan Are wa ringo desu Are wa ringo desu Are itu wa adalah ringo apel Are wa ringo desu itu adalah apel Yang mana apelnya ini jauh dari keduanya seperti itu Nah sampai sini teman-teman pastinya udah paham kan Apa itu kore, apa itu sore, dan apa itu are Dan kapan menggunakan ketiga kosa kata ini Oke kemudian selanjutnya disini kita akan membahas tentang dore Dore itu adalah kata tanya untuk menyatakan benda yang dimaksud Nah sebelum kita membahas tentang dore Disini ada template atau susunan rangkaian kalimat yang digunakan untuk menyatakan dore Jadi kalau tadi teman-teman ingat penggunaan kore, sore, dan are Ini kata tunjuknya di depan teman-teman di awal Kemudian dilanjutkan partikel wa Kemudian kata bendanya atau nominanya Dan ditutup dengan des Nah tetapi untuk penggunaan dore Karena ini merupakan kata tanya Teman-teman bisa lihat Disini kita awali dengan nomina atau kata bendanya Benda yang dimaksud Benda yang dibicarakan Kemudian dilanjutkan dengan partikel wa Partikel penanda topik Jadi topiknya adalah bendanya Dia ingin menanyakan benda tersebut seperti itu Kemudian barulah kita masukkan dore Dore Dan yang terakhir teman-teman Deska Deska Jadi setiap ada kalimat yang berakhiran ka Itu merupakan kalimat tanya teman-teman Karena disini ada kata dore yang merupakan kata tanya Maka di akhir kalimat harus ditambahkan dengan ka Bla 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 wa dore deska Yang manakah bla 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 seperti itu Oke kita langsung masuk ke penjelasan tentang dore Jadi dore itu artinya yang mana Nah jadi disini dore itu merupakan kata tanya untuk menunjukkan objek yang dimaksud Kemudian jangan lupa seperti yang sudah aku jelaskan tadi Jangan lupa untuk akhiran ka di akhir kalimat Karena merupakan kalimat tanya Kita langsung lihat ke contoh kalimat Disini ada dua anak perempuan seperti itu Kita anggap dua anak perempuan ini orang yang berbeda ya teman-teman Kemudian disini si perempuan yang pertama mengatakan Ringgo wa dore desuka Ringgo wa dore desuka Ringgo apel wa Ini pernah ada topik teman-teman Dore yang mana Ringgo wa dore desuka Yang manakah apel Seperti itu Kemudian si perempuan yang kedua yang ada di sebelah kanan Ini mengatakan Ringgo wa kore desu Ringgo wa kore desu Apel itu yang ini Jadi untuk jawabannya teman-teman bisa menggunakan Rumus-rumus yang tadi Jadi bisa menggunakan kore, sore, dan are Kemudian dengan rumus kalimat yang di awal tadi udah aku sampaikan Oke teman-teman Jadi selanjutnya disini ada beberapa pola kalimat tanya Yang bisa kita gunakan Dengan kata tunjuk kore, sore, dan are Nah disini ada tiga pola kalimat tanya teman-teman Yang pertama Ini ada kata bendawa dore desuka Kata bendawa dore desuka Ini adalah pola kalimat tanya yang baru saja kita pelajari teman-teman Menggunakan kata tanya dore Kemudian pola kalimat yang kedua disini ada Dore ga kata bendadesuka Dore ga kata bendadesuka Kemudian pola kalimat yang ketiga Disini kita menggunakan kata tunjuknya terlebih dahulu Kore, sore, atau are Wa, nandesuka Jadi pola kalimat yang pertama ada kata bendawa dore desuka Kata bendawa dore desuka Jadi pola kalimat tanya yang pertama ini yang baru aja kita pelajari teman-teman Nah disini teman-teman perhatikan setelah kata bendawa disini kita menggunakan partikel wa Kemudian diikuti dengan kata tanya dore dan ditutup dengan desuka Nah untuk jawabannya sendiri Kata bendawa Kemudian kita masukkan kore, sore, dan are Kemudian kita tutup dengan des Kata bendawa kore desu Kata bendawa sore desu Kata bendawa are desu Nah disini teman-teman perhatikan Karena pertanyaannya kita menggunakan partikel wa setelah kata benda Maka di jawabannya pun kita menggunakan partikel wa Contohnya disini seperti yang sudah kita pelajari barusan Ringawa dore desuka Yang manakah apel? Atau apel itu yang mana? Seperti itu Nah kemudian untuk jawabannya Ringawa kore desu Apel itu yang ini Kemudian untuk pola kalimat tanya yang kedua Disini ada kata Dore ga kabe desuka Dore ga kabe desuka Jadi disini kita dahulukan kata tanya dore Kemudian diikuti dengan partikel ga Kemudian kita masukkan kata bendanya Dan kita tutup dengan desuka Teman-teman perhatikan disini kita tidak menggunakan partikel wa Tetapi menggunakan partikel ga Nah kemudian karena disini kita menggunakan ga Maka untuk jawabannya Kita masukkan dulu kata tunjuknya Kore, sore, atau are Kemudian partikel ga Kemudian diikuti dengan kata benda Dan ditutup dengan des Kore, sore, are ga kabe desu Jadi teman-teman perhatikan urutannya ya Teman-teman Kalau kata tanya di depan Dore Maka untuk jawabannya Kita dahulukan juga dengan kata tunjuknya Kore, sore, are Kemudian partikelnya Karena disini kita menggunakan partikel ga Maka di jawabannya pun kita menggunakan partikel ga Kemudian diikuti dengan kata benda Kemudian ditutup dengan des Dore ga ringgo desu ka Dore ga ringgo desu ka Mana yang apel? Jadi kita lebih menanyakan spesifikasinya Mana sih yang apel? Seperti itu Nah kemudian untuk jawabannya Kore ga ringgo desu ka Yang ini loh apel Seperti itu Kemudian untuk pola kalimatannya yang ketiga Disini kita menggunakan kata tunjuknya langsung Jadi kita tidak menggunakan kata tanya Dore Tetapi kita menggunakan kata tunjuknya langsung Kore, sore, atau are Kemudian diikuti dengan partikel ga Kemudian disini kita bukan mengatakan kata bendanya Tetapi kita menggunakan nan Kemudian ditutup dengan deska Nah jadi untuk pola kalimat ini Disini kita menggunakan partikel ga Setelah kata tunjuk kore, sore, atau are Kemudian untuk jawabannya Kita ulangi kembali teman-teman Kore, sore, atau are Kemudian disini kita menambahkan partikel ga Kemudian baru kita sebutkan kata benda yang ditanyakan Kemudian ditutup dengan des Nah teman-teman perhatikan Karena disini menggunakan partikel ga Maka untuk jawabannya kita juga menggunakan partikel ga Teman-teman, nan itu diambil dari kata nani Nani, yang artinya apa? Nah biasanya kata nani ini Kalau dalam pertanyaan Kalau dia diikuti dengan des Itu biasanya dia dibaca nan Nan deska Jadi bukan nani deska Tetapi nan deska Nan artinya apa? Nah kita lihat ke contohnya Sorewa nan deska Apakah itu? Kemudian si penjawab mengatakan Kore wa ringgo desu Ini adalah apel Oke jadi kurang lebih seperti itu Penggunaan kata 7 benda Yaitu kore, sore, are, dan dore Sampai sini teman-teman pastinya udah bisa kan ya Menunjukkan benda dengan bahasa Jepang Kore wa ringgo desu Kore wa hong desu Dan lain sebagainya Oke teman-teman Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya